Oke, Pak. Kan Bapak mengatakan itu harus terdaftar ada paspor, ada ini, ada itu ya, Pak? Maksudkan nomor paspor saja. Sudah, Bapak. Kondisi masih 0-0 ya di aplikasi juga ya? Karena itu ngisi aplikasi, Bapak. Jadi sudah ditanyakan pekerjanya apa, itu sudah ditulisi helper, Pak. Oke, benar-benar. Karena di aplikasi yang kita lihat ini, masih tertulis identitasnya itu masih 0-0-0-0. Tidak ada identitasnya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Karena kan sekarang, di Hongkong sekarang sudah diterangkan, Pak. Jadi saat kita mau paket, itu ditanyakan pekerjaannya apa, nomor paspor, itu dijelaskan pakai paspor Indonesia apa, Pak? Oh, baik. Dari foto yang Ibu kirim ini, yang ada identitas paspornya yang mana ya? Bukan, Pak. Ngisi formulir, Pak. Jadi itu kan sudah bak terakhir. Jadi saat pengisian formulir itu, karena kita melalui online, Pak. Jadi kan kita nggak screenshot, karena kita pikir nanti kita bisa cek lagi. Jadi di formulir tersebut, ditanyakan namanya, alamatnya, terus paspor, pekerjaan. Pekerjaan sudah ditulisi helper, Pak, Pak. Oh, tapi di foto yang Ibu kirim screenshot ini memang tidak ada. Itu nggak ada, nggak ada. Karena itu kan bab terakhir itu, Pak. Itu bab terakhir kan nggak mungkin dimunculkan di publik, Pak. Jadi mereka, sekuritinya kan katanya desain to Indonesian government. Itu dia. Karena di aplikasinya kita, itu masih 0-0-0. Ini misalnya di trip saya, Pak. Alamnya gimana ya? Kalau saya coba korengasi dengan tim pasar baru dulu, boleh? Siap, Bapak. Siap, siap, siap. Informasikan. Tapi yang kemarin dari Taiwan itu sudah selesai, Pak, ya? Ah, saya masih belum cek lagi. Saya tanya sama Mas Kuku. Yang kemarin itu? Iya, Pak. Yang di Taiwan. Soalnya saya tidak mau muncul di publik. Mereka nanyain saya yang harus teriak-triak lagi, Pak. Bener nggak, Pak? Ntar dikiranya saya tuh musuhan sama Bia Cukai gitu loh, Pak. Padahal itu saya pingin bilang ya. Eh, lah, lah. HP saya sampai jatuh, Pak. Terima kasih telpon Pak Bia Cukai. Untuk yang sekarang ini dulu, saya coba korengasi dengan pasar baru. Apakah ada data seperti yang Ibu kirim? Mudah-mudahan Ibu, tapi Ibu nggak bisa mendapat screenshot untuk yang data yang dimasukin dari Hongkongnya, ya? Nggak bisa, Pak. Karena saya sendiri sudah ngecek tadi sebenarnya di layarnya itu ada pertanyaan seperti itu, Pak. Ibu mute. Ada pertanyaan seperti itu, Pak. Aduh. Ibu, Ibu ke mute. Oh, sorry, Pak. Sorry, kepencet, Pak. Halo, halo. Oke. Jadi, karena di situ sudah diformulirnya itu kalau kita di kantor posnya Hongkong itu ada, Pak. Nama, paspor sama keluarga negaraan, terus pekerjaan, Pak. Diformulir mereka. Diformulir mereka, ya. Betul, Pak. Kami cek dengan kantor pos kosar baru, segera kami hubungi Ibu Yuri lagi. Siap. Bapak, tolong bersihkan nama saya di Bia Cukai. Boleh nggak, Pak? Saya tuh nggak pernah musuhin Bia Cukai, Pak. Bu, jujur, Bu. Sampai sekarang. Nggak ada yang membosuhi Ibu. Iya, nggak, Pak. Nggak, Pak. Soalnya dulu kan Pak Martin Simanjuntak itu waktu sidang yang mereka bilang, Yuni. Aku tuh trauma sama Yuni. Itu semua orang Bia Cukai yang ngomong, Pak. Ah, serius. Serius, Pak. Siapa namanya? Itu waktu itu Pak Martin Simanjuntak, pengacara, itu mereka ada di salah satu sidang, terus mereka ngomong tentang Bia Cukai-Bia Cukai, terus mereka bilang, saya itu trauma sama yang namanya Yuni, apalagi Yuni TKW Hongkong. Terus Pak Martin bilang, itu teman saya loh, bilang gitu, Pak. Bu, kalau ke Jakarta main kita ngekantor pusat, boleh, Bu? Yuk. Iya, Pak. Masa saya gigituin, Pak? Padahal kan saya nggak musuhkan sama Bia Cukai, Pak. Betul, betul. Makanya, Ibu, kalau ke Jakarta, mampir ke Bia Cukai, Ibu. Siap, terus yang kedua, Bapak. Yang kedua, Bapak, orang ketua LPSK yang dilantik Pak Jokowi tiga minggu yang lalu juga ngomong gitu, Pak. Yuni itu famous banget di Bia Cukai. Saya mahal, Pak. Saya kan nggak pernah musuhkan sama Bia Cukai, Pak. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita nggak musuhin Ibu, Ibu, kalau ke Jakarta, mampir Bia Cukai, yuk. Siap, benar ya, Pak, ya? Saya nggak dimusuhi ya, Pak, ya? Saya undang Ibu untuk mampir ke Bia Cukai. Siap, Pak. Masa saya selalu dijadikan bahan pembicaraan Yuni, Pak? Karena kami Bia Cukai nggak ada musuhi Ibu. Yang pertama mungkin yang pasti manjutat itu kan dia bukan orang Bia Cukai, kan, ya? Bukan, dia pengacara, Pak. Dia kan teman saya itu. Dia dengar itu orang staffnya Bia Cukai yang ngomong, Pak. Sampai saya bilang, Pak, saya itu kenal dirutnya, Pak Doni pun saya kenal. Terus saya juga pernah telponan sama staff khusus Menteri Keuangan, Pak Ius itu. Masa saya dimusuhin sama staffnya Bia Cukai, Pak? Nggak, Bu. Saya bisa pastikan nggak, Pak, Bu. Itu mungkin hanya personal aja dan itu tidak mewakili Bia Cukai. Oke, oke. Seneng saya, Pak. Aduh, semua staffnya Bia Cukai katanya nggak suka sama Yuni, Pak. Aduh, Pusat. Nggak, nggak. Nggak, Pak. Ya, karena saya ada masalah, saya langsung hubungi Bapak, loh. Saya itu tidak berkowarkon. Bener, kan, Pak? Tidak, terima kasih. Kan, Pak, Bia, kan, ASR itu kan siap membantu. Oke, siap, Bapak. Siap, siap. Siap, Bapak. Terima kasih, ya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. BPJS aku, ya, setakun. Ini di rute apa? Aku dimusuhi BPJS, ya. Terima kasih, BPJS ini, ya. Ini aku bisa ngomong, saya nanya langsung sama Bia Cukai, loh. Saya tidak dimusuhi sama Bia Cukai, loh. Saya tidak musuhan sama Bia Cukai, ya. Teman-teman, ya. Jangan salah paham, ya. Sudahlah. Saya mising rewel-rewel. Ya, parah, nih. Oh, Pak Martin Cimanjuta yang ngomong, saya tuh terkenal di Bia Cukai, karena banyak yang ngomongin saya. Terhormat Bia Cukai. Dari ekspedisi sini juga nggak ada bayaran 200, baru keluar dari gudang Indo. Langsung diulti, nih. Kalau pulang pakai masker, ayo, Pak. Disapu bersih, nama Bia Cukai, pakai sapu lidi. Oknum butuh gaji 13, berarti temanmu yang pengacara itu gimana? Maksudnya, pemus, langsung diulti, ngarep Bia Cukai, maju tak gentar, membela yang benar. Jiwa keibuan yang melekat, membuat semua orang nyaman curhat kesampean. CC yang lagi akur sama Bia Cukai, keren, ya. Itu Pak Ferry, Mbak. Beliau yang menanganin pembiayaan Cukai. Pembiayaan Cukai. Jadi, ya itu. Aku alih Rene, mis kepo komennya. Ya, weh. Lanjut, lanjut. Jadi, seperti itulah. Karena saya sendiri tidak pernah musuhan sama siapapun, ya. Aku gila, digetingi tako, gitu loh. Maksud saya tuh, kalau ada orang yang membenci saya, biasanya saya tuh tanya, sama apa geding di aku, tol? Lalu, seandainya ikut ting, kan berarti saya salah, tol ada salah. Jadi, saya pasti nanyain salahku, ya apa? Wes, aku aja, dik sing musuhi budaya ini, oke, 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 Agus. Terima kasih. Juni, nyimak, ben pinter. Pokoknya seperti ngeratarung. Pengiriman paket apa sudah lancar, Miss, ma. Seharusnya di Indonesia lancar, mbak. Tapi paketannya, saya tidak kena, saya tidak kucing, ya. Ya, tapi ya, klir ya, saya tidak dimusuhi biar juga, ya. Alah, aku ini kok, yur tako, no. Apakah, tidak apa-apa?